Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Tegah Dini, nama saya Indah Sesuai yang orangnya Oh, terima kasih Saya Budi, kami kesini mau membagikan brosur mengenai HIV dan AIDS Iya Pak, ini brosurnya Pak Tukang baja itu emang berisiko tinggi, risiko diserempet bis, risiko diserempet berk, terus ame diraja polisi Terima kasih telah menonton Ada gak beli baca majalah ibu? Ada baca komik ada sendiri aja lah ya Iya Pak Intan, ada bosun baca komik, ada pengen tau masalah orang dewasa Kalau emang ada pengen tau, ada tanya aja langsung sama Pak Intan Hmm, Pak Intan, HIV itu apa sih? HIV itu adalah virus yang bisa membuat orang terkena penyakit AIDS Kalau AIDS itu apa? AIDS itu adalah penyakit yang bisa membuat orang mati Kenapa kita bisa kena penyakit itu, Kak? Biasanya penyakit itu menyerang laki-laki iseng yang suka main sama perempuan nakal Berarti ada yang mau beli nakal ya, Kak? Nanti kan ada yang bisa kena AIDS Waalaikumsalam Eh, Bang Ucup Bang Ucup gak sibuk kan? Oh enggak, makanya Bang Ucup main kesini Kalau gitu Bang Ucup temenin adek ya Emangnya Intan mau kemana? Kesel Sebentar kan? Hmm, kalin dua jam Ada cerita tentang cowok yang ngehamilin cewek, kasian deh Lu bagaimana sih? Orang hamil bukannya bersyukur, malah lu kasian Bagaimana sih? Bukan Tapi cowok yang ngehamilin itu udah nikah, ceweknya belum Maksudnya? Cowoknya itu ngeleweng dan ngehamilin cewek yang belum nikah Aduh, itu kan biasa Jangankan yang udah nikah, yang belum aja juga bisa kena Iya Aduh, ini bukan cerita baru Tapi cowoknya meninggal Dibunuh sama istrinya? Bukan Cowoknya meninggal gara-gara kena HIV Bukan Baru kena HIV Udah mati Hebat juga si Harvey ya, ti Oh, kalau istri Jadi bisa juga kena HIV Gara-gara ketularan sama suami yang suka ngeleweng Kalau baca cerita kayak gini Intan jadi takut nikah deh nanti Bayangin aja ya Kita nunggu suami di rumah Terus suami bawa pulang penyakit Gara-gara suka main di luar Kalau gue sih udah bilang sama laki gue Kalau sampai dia ngeleweng Terus dia ketularan HIV Gue gak bakalan mau Tapi kan kalau cuma gara-gara main di luar doang Kagak bakalan kena si Harvey Gue gak mau Paling-paling Kena si dulu Paling-paling juga ditonton Me orang Bang Ujib AIDS itu apaan sih? AIDS itu penyakit yang berbahaya deh Katanya sih Orang yang kena penyakit AIDS itu Keliatannya Kurus Loyok Gak punya tenaga Terus kena penyakit kulit Bang Ujib kena AIDS ya? Orang yang kena AIDS itu Berjalannya kagak ada Biasa-biasa aja Malah mereka ngerasa Sehat-sehat aja kok Oh jadi Orang yang kena AIDS itu Mereka malah ngerasa Sehat-sehat aja? Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar Bang Juri? Ya syukur Alhamdulillah Sehat-sehat aja gue Kenapa sih? Abang panas ya? Enggak emang kenapa? Abang sakit kan? Enggak oneng Abang tuh sehat-sehat aja Tuh kan Berarti abang kena dong Kenapaan? 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 HP HP Lu tau dari mana? Gue kena HP Soalnya Abang sehat Abang kagak ngerasa sakit Oneng Oneng Abang tuh sehat-sehat aja Lagian juga Abang juga gak main Atau perempuan lain Tuh kan Abang kagak ngaku Kalau abang main sama perempuan lain Emang gue gak main sama perempuan lain? Masa gue bohong sih? Kata si Pipi juga Mana ada laki yang ngaku nyeleweng Lu sakit ya? Tidak Abang yang sakit Kena AIDS Astagfirullahaladz Astagfirullahaladz Tidak Assalamualaikum 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 Dia abis kelawan lakinya Si juri Maksa Tapi anak gue Pasti Pasti dong Dari mukanya aja Gue udah bisa liat Kalau pohon yang takut kena HIV Lebih baik Po oneng nyuruh bang juri Pakai kondom Tapi Kalau misalnya Bang juri udah pakai kondom Berarti Gue kudu Tetap nolak dia juga Neng Apaan sih? Ya lu kayak Gak ngerti aja sih Neng Oneng sih mau aja bang Tapi kan ada saratnya Saratnya apaan? Gue gak boleh teriak-teriak Abang Mesti tak Nih Oke Tuh gimana sih Gue kan lakuin lo Kalau gue pakai ginian Kapan lo punya anak? Bodoh Kalau abang agak mau pakai Oneng juga kagak mau Eh jur Emangnya kenapa sih Situ suruh pakai kondom? Gue juga heran Bini gue Dibilangin sama temennya Dia takut gue kena HIV Kemarin waktu gue pulang Dia nuduh gue Gue kena HIV Gile gak tuh? HIV sama ya maiz ya? Ya gimana ya? Kenapa sih lo? Enggak Gak apa-apa Gue mau narik dulu Gue juga Nih bang Teh manisnya Kok pakai kantong plastik sih? Kok pakai kantong plastik sih? Kok pakai kantong plastik sih? Kok jangan nangis? Bang juri kan belum tentukan HIV Iya juga ya Nur Kenapa gue jadi pusing-pusing begini ya? Tapi Belum itu juga kagak kena Iya juga ya Nur Gue kan kagak tahu Apa yang dikerjain bang juri di luar Nih Kalau begitu Mendingan Empok sama bang juri Pergi ke klinik Ngetes darah Gue kan kagak pinter Kalau gue dites Gue yakin Gue kagak bakalan lulus Kok oneng Yang dites itu Darahnya Empok Bukan otak Empok Iya Tapi gue juga yakin Kau darah gue juga kagak pinter Tambang bang baju Kok asem banget sih Apalagi kesel lah Menteri saya Masa saya dituduh kena HIP Kena M Dia gak percaya Kalau saya tuh gak pernah Main sama perempuan lain Kalau Pak Yanto Pak Hindo sering nuduh Pak Yanto main sama perempuan lain ya? Iya Kenapa cepat itu gak Kalau dituduh begitu? Ya iya Kalau dituduh-duduh terusan Akhirnya kan jadi beneran ya Ya iya Beneran saya emang kering main ya Pukul lain Neng Umpama kate Gue kena HIP Gue gak mau lu ketularan Berarti Abang sayang sama oningnya bang Cuman abang gak habis pikir Kalau abang kena HIP Lu pasti minta cerai Lu cari laki-laki lain Nah abang Abang jangan mikir begitu bang Abang kan laki oning Lagian abang kan tau Kalau oning tipe perempuan yang setia Iya kan? Gimana nih? Mending setia Syukur deh Alhamdulillah Yaudah sekarang gini Neng Kalau misalnya lu yang kena HIP Gue gak bakalan nyerein lu Tapi abang gak jamin Kalau abang cari bini muda lagi Terima kasih dok Syukurlah anak saya tidak kena HIP Sejak suami saya meninggal karena AIDS Saya jadi takut Kalau anak saya kena AIDS juga Ya syukurlah sekarang ibu sudah lega Iya makasih dok Sama-sama Anaknya lucu juga bang ya Cuman kasihan Bapaknya udah meninggal Emaknya cakep ya Masuk Iya Bang Bismillah dulu bang Hati-hati bang ya Neng Tidak ini Aku berangkat dulu boleh Mas Kapan mas pulangnya? Minggu depan Kalau mas pergi Aku kesepian loh Aku juga Bagaimana bang Gua gak kena HIP Ya Allah Dua belasih Dukur di bagian Dari mulutnya ibu bilang Gua gak bakalan kena HIP Ya udah Kalau gitu sekarang Mendingan kita pulang aja Oneng udah kagak sabar Pengen Maka bang Ini masukannya Gak apa-apa Enggak Bener ya Iya Iya masuk Assalamualaikum Eh mbak Eh bapak Ketemu lagi Iya Apa kabar pak Baik mbak Periksa bapak Bukan saya Oh Istri saya Mbak Yang tes darah disini Udah ada yang kena HIP gak mbak Oh Kalau yang terinfeksi HIP itu Makin hari makin banyak pak Iya Iya Sebabnya mbak Banyak sekali orang yang terinfeksi HIP itu Gara-gara pakai narkoba Yang memakai jarum suntik yang gak steril Iya Nah apalagi jarumnya kan ganti-ganti ke banyak orang Nah terus remaja-remaja yang pakai narkoba itu Biasanya kan butuh uang banyak Akhirnya mereka terjebak melakukan hubungan seks yang gak aman Iya Tapi suami-suami pak yang sering pada jajan di luar itu Dia bisa nularin juga Bawa HIP AIDS ke istri dan anak di rumah Oh Udah dia ketularan Istri ketularan Anak juga ketularan Eh Eh Aji Pokoknya belum keluar bang Belum Tapi kalau gue udah Pasti gak kena Sudah mudahan hasilnya negatif ya pak ya Iya Iya Pak kasih mbak Uning positif pak Uning positif Berarti uning hamil Eh Lu tuh bukannya hamil neng Jadi kenapa ya Lu positif berarti lu kena HIP neng Berarti Uning Kena AID sih bang Iya neng Uning positif bang Uning positif Tapi neng ku gak perlu bisa positif Lu main sama siapa Kan udah beramai Uning kagak main sama siapa-siapa Maling mencidur malah doang Uing Saya minta maaf Kenapa Seharusnya ini tidak terjadi Dan tidak akan terjadi lagi Emang seharusnya gak terjadi dok Emangnya ada apaan sih pak dokter Hasil tes ibu Ternyata Tidak positif Negatif Bang Uning negatif Uning negatif Kapan kita punya anak Uning negatif terus Terus bagaimana tuh hasil positif Pengini siapa dok Hasil tes ibu oneng Tertuker sama anak kecil yang ternak HIV positif Kebetulan Namanya sama Uning juga Gara-gara bapak yang suka jajan di luar Jadi kena Itu anak Siapa yang nyangka tuh anak kena HIV Kasihan sih oneng yang kecil itu bang Nih Lu cobain deh Teh celup baru Rasa durian Maaf Bukannya saya sok tau Bukannya saya sok usil Kok tehnya Rasa karet mak Orang dibaca aneh juga begini Sepunyinya mak Neng Kondom gue yang ngerasa durian Lu taruh dimane Kondom gue yang ngerasa durian Kondom gue yang ngerasa durian